Intro Baik Tribuners, selamat pagi Kembali lagi bersama saya Jurnalistribuntimur.com, Sita Amine Dan Tribuners, pagi hari ini Saya sedang berada di Hotel Karebo Sition Hotel Jalan Jenderal M. Yusuf Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Dan Tribuners pada pagi hari ini Sedang berlangsung seleksi Asis Seleksi atau asesmen Kepala Sekolah tingkat SD Sekolah Makassar Ada 315 Posisi Kejabatan Kepala Sekolah SD Yang akan dicari Dan disini sedang berlangsung Tesnya atau seleksi CAT-nya Tribuners ini diikuti oleh 305 Pelamar Kepala Sekolah SD Di Kota Makassar Jadi sekarang mereka Mengikuti Iya, di belakang Mengikuti tes Sekarang mereka Mengikuti tes di Sini Menggunakan HP Masing-Masing Masing-Masing Jadi mereka Hanya Mengakses Atau Mendownload Aplikasi Yang ada Yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Makassar Tribuners Jadi Mereka bisa Mengakses Soal-soal tersebut Dalam aplikasi Dan langsung Melih Mengerjakan Tes Atau Seleksinya Beginilah Suasananya Tribuners Disini Jadi dari 305 Pelamar Yang Dinyatakan Lulus Sese Administrasi Yang Mengikuti CAT Ini Dibagi Menjadi Dua Sesi Jadi Sesi Pertama Langsung Pagi Tati Mulai Pukul 9 Sampai Dengan Selesai Durasinya 100 Menit Sesi Pertama Dikuti 160 Peserta Dan Sebentar Dilanjut Ke Sesi Kedua Apakah Masih Ada Yang Mewah Yang Nomor Di Bawah Itu Bisa Dileser Bisa Dileser Nah Dan Selesai Itu Memang Sudah Selesai Dilewak Sampai Diselesaikan Ada Yang Lewat Nomor Dan Itu Bisa Dilewak Di Bawah Bisa Dileser Yang Nomor Yang Dibawah Jadi Kalau Masih Ada Memang Tapi Nomor Itu Belum Disi Oke Tadi Agendanya Dibuka Oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Sekarang Ketua Ases Menginja Kompetensi Kepala Sekolah Bapak Ansar Dan Sekarang Juga Para Pelamar Disini Sedang Mengisi Soal Soal Yang Telah Tersedia Dalam Aplikasi CAT BKD Kota Makassar Jadi Mereka Menggunakan Handphone Masing-masing Dan Soalnya Diacak Atau Berbeda Di Tribuners Tidak 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 jadi durasi untuk mengerjakan soal itu ada 100 menit 100 menit dari 100 soal yang tersedia di aplikasi CAT BKD Kota Merasa setelah sesi selesai sesi pertama selesai nantinya akan lanjut dengan sesi kedua di mana durasi dan jangka soal tetap sama 100 menit 100 soal dan dikerjakan di handphone masing-masing nah setelah ini besok juga masih ada seleksi CAT untuk menjenjang untuk jabatan kepala sekolah jenjang SMP jadi untuk SMP ada sekitar 40 sekolah SMP di Kota Makassar SMP Negeri yang akan diisi oleh kepala sekolah dan prosesnya adalah melalui asesmen ini setelah tes CAT akan disusul dengan seleksi wawancara terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati karena ada durasi memang yang berjalan yang ditampilkan oleh vanitia assessment jadi waktu terpisah 19 menit jadi harus mengafatkan waktu dengan baik untuk menjawab soal-soal atas soal-soal yang tersedia kalian bisa lihat bagaimana seriusnya ibu ini menggantikan soal selamat menikmati selamat menikmati jadi sebelum input diseleksi ini dipastikan baterai handphone masing-masing peserta harus penuh untuk mencegah terjadinya gangguan atau hp mati pada saat mengejarkan soal-soal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh